Berbicara tentang pertarungan satu lawan satu, tidak ada yang lebih besar daripada yang satu ini. Selamat datang di WatchMojo Indonesia, dan hari ini kita akan mengadu antara Godzilla melawan King Kong. Sebelum kita mulai, kami mengeluarkan video setiap minggu. Jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol bell untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dalam versi sekali ini, dua ikon sinema terbesar akan diadu untuk melihat siapakah yang benar-benar berhak mendapatkan gelar King of the Monsters. Kita akan melihat dua kontestan kolosal ini dari berbagai sudut, baik itu dari dalam maupun luar universe-nya, untuk mengetahui mana yang paling berkuasa. Apakah itu King of the Skull Island atau Atomic Terror of Tokyo? Ayo kita cari tahu. Ronde pertama, Asal-Usul Makhluk reptil raksasa yang kita kenal sebagai Godzilla ini, dalam sebagian besar perwujudannya, merupakan hasil yang mengerikan dari uji coba bom atom. Setelah uji coba nuklir di Pasifik Selatan, makhluk purba ini terbangun dan mengalami mutasi akibat uji coba tersebut. Mengubahnya menjadi sebuah mesin penghancur. Cerita mengenai Godzilla dibangun setelah Perang Dunia Kedua sebagai bentuk sentimen anti-nuklir. Tema serta penggambarannya membangkitkan kengerian mengenai Perang Dunia Kedua, khususnya pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Adegan pembuka film aslinya pada tahun 1954 bahkan merujuk pada insiden yang terjadi sebelum dirilis, di mana kapal penangkap ikan Jepang ikut terkontaminasi oleh kejatuhan bom atom dari pengujian yang ada di dekatnya. Sementara itu, Kong merupakan spesies terakhir dari kera raksasa yang menguasai pulau terpencil yang dihuni oleh makhluk prasejarah yang berhasil selamat, termasuk dinosaurus, serangga raksasa, dan makhluk purba mengerikan lainnya. Disembah sebagai dewa oleh penduduk asli pulau itu, kehidupan damai Kong terusik dengan kedatangan kru film Amerika, atau seperti yang digambarkan oleh ribut film tahun 2017 oleh agen rahasia pemerintah. Setiap film Kong sebagian besar mengikuti formula yang sama, meskipun dengan rasa yang berbeda. Film aslinya dilihat sebagai bentuk pengecaman terhadap eksploitasi penduduk asli, meskipun dengan isu rasisme yang berlebihan. Sulit untuk memilih pemenang untuk yang satu ini. Setiap franchise memiliki beberapa perwujudan yang berbeda, dan masing-masing bisa dianalisis dengan cara yang berbeda pula. Namun, sulit untuk membantah subteks yang kuat dan tersembunyi dalam asal-usul Godzilla, yang memanfaatkan kenangan segar mengenai Perang Dunia Kedua, serta diskusi yang sedang berlangsung mengenai keamanan uji coba nuklir. Pemenangnya, Godzilla. Ronda kedua, kekuatan atau kemampuan. Karena asalnya adalah seekor reptil, Godzilla memiliki kemampuan alami yang dapat dia gunakan. Semua itu menjadikannya lawan yang tangguh, rahangnya yang keras, serta ekornya yang kuat menjadikannya petarung jarak dekat yang mematikan. Dan berkat bakat alaminya dalam berenang, makhluk besar ini bisa dibilang lebih mematikan ketika berada di bawah laut. Selain semua itu, tubuhnya memiliki kekuatan yang luar biasa, serta kemampuan regenerasi berkat mutasi atom. Membuatnya kebal akan serangan senjata, rudal, peluru tank, dan hampir semua yang bisa kamu tembakan kepadanya. Terakhir, yang paling mengesankan adalah, nafas atomik milik Godzilla. Sebuah sinar dengan energi mematikan, yang menjadikan musuhnya seperti tumpukan debu. Sementara King Kong lebih mengandalkan ukuran serta kekuatannya yang besar dalam pertempuran. Tapi, jangan menyepelekan dia. Seperti kebanyakan kera, dia sangatlah cekatan dan gesit. Lengan dan tangannya yang kuat memungkinkannya untuk menggunakan senjata sederhana dengan cara yang hanya bisa diimpikan oleh monster raksasa dengan tangan yang lemah. Untuk pertarungan melawan Godzilla pada tahun 1962, King Kong diberikan kekuatan listrik untuk membantunya. Setelah menerima hentakan listrik, King Kong berhasil mendapatkan kemampuan untuk mengeluarkan listrik yang kuat. Sejak itu, dia belum menggunakan kekuatan tersebut. Namun, kami pikir kami akan tetap menyebutkannya. Karena, bayangkan saja, kera listrik raksasa. Meskipun King Kong tetap merupakan spesies yang mengesankan, kami tidak memiliki pilihan lain selain memberikan ronda ini kepada Godzilla. Terutama, karena nafas atomik yang dia miliki. Ini sudah bukan kompetisi lagi. Pemenangnya, Godzilla. Ronda ketiga, Kecerdasan. Apa gunanya memiliki kemampuan yang mewah jika kamu tidak memiliki kecerdasan untuk menggunakannya? Dan, berbicara masalah kecerdasan, Godzilla diragukan akan kecerdasannya. Dalam banyak kasus, dia digambarkan lebih bergerak berdasarkan insting dibandingkan kecerdasannya. Ada satu waktu di mana dia bisa berbicara. Namun, siapa yang tahu? Godzilla lebih sering digambarkan sebagai sebuah kekuatan alam daripada makhluk yang mampu berpikir. Dia hanya mampu membuat keputusan-keputusan seperti lawan yang satu ini, bukan yang itu. Di sisi lain, King Kong menunjukkan kemampuan untuk memecahkan masalah. Dan, dalam beberapa kesempatan, dia terlihat memiliki kemampuan untuk menggunakan peralatan. Saat bertarung melawan Godzilla dan Skullcrawlers, dia menggunakan pepohonan sebagai senjata untuk mendapatkan keunggulan. Bahkan, dia pernah menggunakan baling-baling kapal sebagai cambuk yang mematikan. King Kong dapat mengenali manusia secara individu. Dia juga terlihat memiliki kemampuan dalam menyusun rencana dan strategi. Dan, dia pun menunjukkan kecerdasan yang cukup untuk mundur dari pertarungan setelah menyadari nafas atomik milik Godzilla bisa membuatnya kalah. Karena Godzilla tidak begitu pintar, King Kong jelas memiliki keunggulan dalam hal kecerdasan. Dengan kemampuan berpikir yang cukup untuk bisa menggunakan peralatan dan senjata, kecerdasannya mengalahkan kemampuan fisik Godzilla yang superior. Dan, itu membuatnya memenangkan pertarungan untuk pertama kalinya. Pemenangnya, King Kong. Ronde keempat, Special Effect. Ketika orang-orang berpikir mengenai special effect dalam film Godzilla, mereka berpikir tentang aktor yang bermain dalam set miniatur dengan kostum karet yang tidak biasa. Namun, walaupun sudah terlihat tua, beberapa efek dari film klasik Godzilla, terutama pada pertengahan tahun 70-an, ada banyak hal yang terjadi daripada yang terlihat. Sebagian besar film Godzilla pada masa lalu, special effect-nya ditangani oleh Eiji Tsuburaya, seorang pria yang sejak saat itu dijuluki sebagai dewa special effect-nya Jepang. Karyat Tsuburaya dalam miniatur, efek optik, dan tentu saja kostum monster merupakan yang terbaik yang pernah dibuat untuk film. Dan, kita harus menghormati warisannya, terlepas dari hal-hal yang biasa kita temukan dalam era CGI saat ini. Namun, di seberang lautan sana pada beberapa dekade sebelumnya, seorang penyihir special effect lainnya telah mengerjakan sihirnya dalam King Kong. Efek film Kong ditangani oleh Willis H. O'Brien, yang karyanya menginspirasi Ray Harryhausen, Eiji Tsuburaya, dan masih banyak lagi. Cara O'Brien mampu membuat efek stop motion dan miniatur yang luar biasa, serta memadukannya dengan bidikan aktor nyata melalui kamera secara tricky, merupakan potongan penting dalam sejarah perfilman. Dan, kurang rasanya jika tidak menyebutkan karya animatronik yang dilakukan pada remake di tahun 1976. Tentu saja, animatronik Kong ukuran besar yang dibuat untuk film tidak bekerja dengan baik. Namun, kami memberikan nilai A untuk usahanya. Ini adalah pertandingan yang sengit. Tsuburaya dan O'Brien keduanya adalah seorang ahli yang menonjol dalam hal special effect. Namun, warisan O'Brien tidak dapat dilupakan begitu saja dalam sejarah perfilman. Dan, fakta bahwa dia menginspirasi banyak orang, termasuk Eiji Tsuburaya, ronde ini dimenangkan oleh King Kong. Pemenangnya, King Kong. Ronde kelima, filmnya. Franchise Godzilla merupakan salah satu seri film yang paling produktif di seluruh bioskop. Dengan lebih dari 30 film dan terus bertambah. Terdapat puluhan film live action, serangkaian film anime, dan daftar film remake Amerika yang terus bertambah. Dalam beberapa dekade, film Godzilla telah bertarung serta berteman dengan nengat magis raksasa, robot doppelgangers, naga luar angkasa berkepala tiga, dan masih banyak lagi. Membuat sebuah seri yang sangat beragam dan begitu banyak pertarungan monster raksasa. Sementara itu, King Kong terlihat sangat rendah hati dalam hal filmografi. Film originalnya keluar pada tahun 1933, dan film-film yang keluar selanjutnya hanya sedikit yang diketahui. Diikuti dengan pertarungan antara Kong melawan Godzilla, dan film solo pada tahun 60-an. Kemudian, seorang maestro film dan produser Italia, Dino De Laurentiis, berusaha untuk menghidupkan kembali dengan melakukan remake pada tahun 1976, dan merombak konsepnya agar lebih modern. Sequelnya pun dengan mudah dilupakan. Bahkan, ada pula animasi musikal pada akhir tahun 90-an. Pada tahun 2005, Peter Jackson meluncurkan film yang penuh dengan bintang, yang akhirnya 12 tahun kemudian muncul ribut yang penuh aksi, Kong School Island. Dalam hal kuantitas, Godzilla memenangkan babak ini dengan mudah. Meskipun film aslinya merupakan bagian dari sejarah perfilman, franchise King Kong tetap kalah jumlah dengan berbagai varian film Godzilla. Pemenangnya, Godzilla. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Tulis di kolom komentar menurut kamu siapa yang layak pendapatkan gelar King of Monsters. Dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak video versus. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!